Bersama komunitas pecinta lingkungan termasuk anak-anak sekolah dasar, aksi bersih-bersih pantai bertajuk Marijo Baking Bersih, Sapu Pantai dan Sapu Laut, digelar Bank Indonesia bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Rabu Pagi. Lokasi sasaran pembersihan kali ini ialah destinasi pantai unggulan di Manado, yakni kawasan Malaleng Beach Wall. Dari pantauan Kompas TV, kegiatan bersih-bersih pantai ini fokus pada pengangkatan sampah plastik yang masih banyak dijumpai di pesisir pantai. Sampah plastik yang paling banyak ditemukan ialah botol air minuman dalam gemasan. Sampah-sampah plastik tersebut dikumpulkan oleh komunitas pecinta lingkungan, anak-anak sekolah, forum jurnalis perempuan Indonesia Sulawesi Utara, hingga pemerhati pariwisata yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Andri Prasmuko mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu side event yang digelar Bank Indonesia dalam rangkaian North Sulawesi Investment Forum yang berlangsung di Manado selama dua hari pada 8 dan 9 Agustus 2023. Acara ini juga turut dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti. Kegiatan ini dalam upaya mendukung pembangunan sektor pariwisata Sulawesi Utara yang memiliki potensi pariwisata laut yang terkenal. Tawah satu bentuk hubungan Bank Indonesia itu menambah atau meningkatkan kunjungan ke Manado. Itu yang pertama. Jadi harapannya kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa menjaga teman-teman wisata. Mungkin sekarang baru di sini nanti akan mengembangkan daerah-daerah wisata yang lain, itu akan memberi efek, apalagi dibantu sama teman-teman ini, akan menarik pendukungan ke sini, meningkatkan usata, meningkatkan income di sini, dan terakhirnya adalah pertumbuhan itu. Sama ini, melatih generasi muda supaya mencintai hidupan. Saya memberikan terima kasih apasiasi kepada Bank Indonesia, tapi saya berharapkan tentu ini bukan cuma kalau acara, lalu formalitas, tapi saya berharap dengan ikatan seperti ini bisa menginspirasi masyarakat Bank Manado untuk bersih-bersih. Aksi ini juga sebagai kampanye kepada publik dalam edukasi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, terutama untuk membangun budaya pemilihan sampah yang tepat dengan konsep Reduce, Reuse, and Recycle. Yanameka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.